Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau nge-share info Shopee Jadi ini adalah info terbaru bahwa pencairan komisi Shopee Sekarang tuh cairnya seminggu sekali guys Nih kalian kalau mau tau infonya kayak gimana, skema barunya kayak gimana Boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Langsung aja masuk gmail karena aku kebetulan dapet notif dari gmail kemarin ya Baru banget kemarin Nih ada keterangannya baru nih Komisi dan bonusmu cair setiap minggu katanya gitu Disini ada keterangan sih info ya Hai Shopee Affiliate, Influencer dan Partner Kini komisimu akan dibayarkan lebih cepat Dan kamu bisa melihat rincian laporan komisimu Fitur baru ini akan hadir di platform Shopee Affiliate program mulai tanggal 3 Oktober 2022 Berarti bulan ini ya guys Jadi komisi apa namanya, udah ada presentasi penurunan komisi Kemudian apa namanya, gajiannya per minggu pula Jadi kalian harus cepat-cepat kejar komisi ya Pembayaran komisi dan bonus yang telah selesai dan lolos validasi akan dibayarkan dalam 9 hari kerja Setelah periode pesanan dan paling lambat diterima hari Kamis setiap minggu Jadi pokoknya, apa namanya, ketika kalian beres nge-share-nge-share produk Shopee Affiliate Itu bakalan diinfoin pokoknya per minggu Per minggu ya Penyesuaian jadwal notifikasi laporan mingguan menjadi 6 hari kerja Setelah periode pesanan dan akan kamu terima pada hari Selasa setiap minggu Jadi apa namanya, untuk laporan mingguan itu kan jadi 6 hari kerja Tapi untuk laporannya itu bakalan diinfoin setiap hari Selasa ya Maka dimulai dari periode pesanan pada 26 September sampai 2 Oktober Dengan periode validasi atau periode komisi 3 sampai 9 Oktober Kamu akan menerima notifikasi laporan mingguan dari aplikasi Shopee pada Selasa nih Jadi nanti kalau misalkan untuk ke depannya Berarti minggu depan ya Minggu depan itu bakalan diterima laporannya itu di tanggal 11 Oktober Dan komisinya di 13 Oktober Jadi selangnya gak terlalu lama guys 13 Oktober kalian udah dapet komisi gitu dan bonus-bonus gitu Selain itu untuk komisi dan bonus-bonus Dan bonus 2 minggu terakhir Periode 12 sampai 25 September Akan dibayarkan paling lambat di 16 Oktober Jadi memang apa namanya Perhitungannya per minggu ya Cuman untuk laporannya ya agak telat-agak telat Misalnya agak telat 2 hari gitu-gitulah Selisih 2 hari gitu dengan laporannya Tapi infonya Nah jadi infonya tuh kayak gitu ya Pokoknya per minggu aja deh dapet komisinya tuh Nah kita cek ya Untuk contoh skenario pembayaran komisi Nah ini adalah contoh skenario pembayaran komisi Ini ada versi lama dan versi barunya ya guys Kita lihat kalau yang versi lama Misalnya pesanan selesai tanggal 12 sampai 25 September Itu proses validasinya baru di 26 September sampai 13 Oktober Tapi nanti proses pembayarannya itu ada di 14 sampai 18 Oktober Jadi selisihnya lumayan ya sekitar 2 mingguan ya Nah keterangannya komisimu dalam 2 minggu akan dibayarkan dalam 19 hari kerja Jadi kan 2 minggu itu kan 14 hari kerja Terus ada penentuan validasi Baru deh proses pembayaran Jadi 19 hari kerja Terus kalau yang baru Periode pesanan itu misalnya nih di 26 September sampai 2 Oktober ya Periode komisinya itu ada di 3 sampai 9 Oktober Karena kan 7 hari ya 7 hari tapi perhitungannya sampai 9 harian gitu Jadi di periode komisinya di 9 Oktober Proses pembayarannya di 10 sampai 13 Oktober Pokoknya yang ini lebih singkat guys Jadi kalian dalam waktu seminggu Tuh loh bagaimana caranya Harus nge-share link dan harus dapet komisi guys Dan komisi juga kan bisa cair minimal 10 ribu gitu Komisimu dalam periode pesanan Akan dibayarkan dalam 9 hari kerja setiap hari Kamis Jadi pokoknya seminggu itu kan 7 hari ya Pokoknya ya karena ada proses validasinya dulu Baru di tanggal Di 9 hari kerjanya dibayarin gitu Validasi pesanan dari check out yang telah selesai pada minggu sebelumnya Periode pesanan gitu ya Rician laporan komisi nih Kalian bisa lihat ya laporan komisi Pasti udah tahu dong ya Cara nge-check komisinya Cek informasi Apa namanya Cek juga informasi pembayaran selengkapnya Coba ya kita cek Buat teman-teman yang bergabung di Shopee Affiliate Semangat nge-share link ya guys Karena di bulan Oktober itu bener-bener lumayan berat Pertama komisi Apa namanya Presentasi komisinya agak turun Terus yang kedua Recap laporannya cuma seminggu doang Buat teman-teman yang baru gabung Pasti kalian mikir Yang 2 minggu aja ya Periode 2 minggu Pasti kalian dapet komisinya masih kecil-kecil ya Apalagi seminggu gitu Tapi gak masalah lah ya Semangat sharing aja guys Nah Ini untuk informasi pembayaran ya Kalian bisa cross-check aja sendiri ya guys Karena ini kayak perlu dibaca gitu loh Nih tapi intinya Untuk rincian laporan komisi ini Udah aku jelasin ya Untuk sekenario pembayaran komisinya Dan untuk rincian laporan komisinya juga Itu adalah per minggu ya Jadi kesimpulannya guys Untuk periode sekarang di bulan Oktober Pertama pembayaran komisi Akan direkap selama 7 hari Dan untuk pencairan komisinya di 9 harinya gitu Jadi di hari ke 9 Baru pencairan komisi Karena kan butuh validasi untuk Pesanan komisinya itu sah atau enggak gitu Jadi buat teman-teman nih Pemula gitu ya Kalian harus up to date juga ya Infonya Jadi kalian harus gencar-gencar banget Nge-share link di 1 minggu gitu Karena pencairan komisinya kan per minggu ya guys Jadi lumayan ekstra juga ya Dan selain itu juga Sekarang itu kan di bulan Oktober Ada periode untuk dapat komisi 3 kali lipat ya Untuk Shopee Partner Dan 2 kali lipat untuk Shopee Biasa Dan Shopee Influencer Jadi kalian bisa manfaatin itu Untuk pencairan komisi dalam minggu ini Oke guys itu dia video dari aku Untuk hari ini ya Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye